Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial mengenai Bagaimana cara cepat untuk mengedit dokumen MS Word Sebelum lanjut pada video, dimohon like dan subscribe Bagi yang belum, sebagai bentuk donasi untuk channel ini Disini saya telah menyiapkan 2 buah dokumen Word Dimana dokumen yang pertama merupakan dokumen yang sudah rapi Dan dokumen kedua merupakan dokumen yang masih belum rapi Yang akan kita rapikan Oke pertama, buah dua ini saya blok Kemudian untuk meratakan tengah, saya gunakan ctrl E Jadi kita bisa membuat rata tengah dengan menekan ctrl E Sementara untuk meratakan kiri, kita pakai ctrl L, left Kemudian untuk meratakan kanan dan kiri, kita pakai ctrl J Atau justify Oke, kemudian untuk kajian teoretis, saya pakai numbering A besar Enter Nah, ini sudah bergeser ke kanan Maka untuk menggeser ke kiri, kita tekan ctrl shift M Oke, dia akan bergeser ke kiri Kemudian untuk menggeser ke kiri, kita pakai ctrl shift M Kemudian untuk menggeser ke kanan, kita pakai ctrl M Jadi kalau kita mau menggeser ke kiri, kita pakai ctrl shift M Kalau kita akan menggeser ke kanan, itu pakai ctrl M Dan dia akan otomatis meluruskan dengan bullet numbering yang di atasnya Kemudian ini pengertian metode cerama, saya kasih numbering satu kurung Untuk meluruskan ke metode, kita pakai ctrl M Kemudian untuk membuat alenia dan huruf kaur ini akan saya jadi alenia Nah, dan di mana nanti rata kirinya dengan P, maka kita pakai tab Beberapa kali, satu, dua, tiga, empat, sampai lurus Oke, kemudian yang ini kita tinggal naikkan ke atas, karena masih sama Nah, kemudian tujuan metode cerama itu masih kelanjutan dari pengertian metode cerama Maka kita copy dulu Kemudian saya pastikan ke sini, kita naikkan Kemudian ini untuk membuat alenia, kita tap beberapa kali sampai lurus Satu, dua, tiga, empat, dia sudah lurus Kemudian ini, ini akan kita buat numbering Kutipan langsung Jadi, dia akan menjorok ke kanan dan spasinya satu Oke, ini akan diberi numbering A kecil kurung Kemudian kita geser ke kanan beberapa kali sampai Dia lurus dengan egen Kocok di atas itu Satu, dua, tiga Kemudian untuk membuat menjadi satu spasi, kita tekan control satu Dan nanti sudah kita tinggal naikkan Kemudian Ini Saya spasi Kadang-kadang ketika tidak ada acuan di atasnya Maka ini kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan Rata dengan tujuan Maka untuk mengatasi hal tersebut Kadang-kadang kalau misalkan Anda mengalami hal tersebut Maka kita pakai acuan di sini Kita copy dulu Kita enter Tab sampai rapi Kemudian ini baru kita hapus lagi Penggunaan metode cerama itu masih lanjutkan dari tujuan metode cerama Maka kita copy tujuan metode cerama Kita pastikan ke sini Kemudian kita naikkan lagi ke sini Nah ini juga sama untuk membuat ini Kita tap Nah dibawahnya adalah kutipan langsung Kutipan langsung Saya kasih numbering A Sorry, kurung Kemudian kita geser Dengan kontrol M lagi Sampai Nah ini sudah lurus Eh lurusnya ke yang atas ini Menurut Kemudian kontrol 1 untuk membuat Jadi satu spasi Kita naikkan lagi yang bawahnya Nah oke Kemudian metode dialog itu adalah Kelanjutan dari metode cerama Maka metode cerama kita copy Naikkan Penggunaan metode cerama Saya kasih numbering 1 Kita geser Control M Kemudian untuk membuat aleninya Kita pakai tab Oke Nah ini juga merupakan kutipan Kita geser Control M Kemudian untuk membuat Satu spasi Control 1 Kemudian ini juga Tap lagi sampai lurus Kita naik ke atas Oke Nah asumsi yang mendasari Metode dialog Masih Kelanjutan dari pengetahuan Metode dialog Maka kita copy Pengetahuan metode dialog Kita paste Kemudian kita naikkan Yang asumsi Yang mendasari Metode dialog Ini kemudian untuk membuat aleninya Kita tap lagi Dan ini merupakan Kutipan Langsung Kita control M Biar sama dengan ini Kemudian kita kasih Bullet numbering A Kemudian kita control 1 Membuat Satu spasi Kemudian yang lain Dinaikkan Ini kita tap lagi Biar lurus Nah ini Saya kasih numbering A Saya geser Biar lurus ke M Kemudian yang bawah Kita naikkan lagi Kemudian kita tap lagi Sampai lurus Oke kita save Pakai control S Demikian cara mudah Untuk mengedit Dokumen MS Word Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih